Al-Fatihah Pangeran Amanusa Pangeran Teh Setiap Kudikibadahan Hentang Teh Pangeran La Ilaha Ilalok Maka Teh Aya Deh Anu Kudu Di Ibadahan Kajabah Allah Segmen Orang sebagai Hamba Segmen Allah Sebagai Di Ibadahan Itu adalah Konsep La Ilaha Ilallah Ulruhiyah Ulah Al-Fatihah Ulah Al-Fatihah 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 manantinamulkiyah. Jadi perspektif antara perintah jelarengan. Nukatilu adalah rohbinas rububiyah. Rumubiyah teh adungantun. Rumubiyah inti pokok nantilu hiji ijad dua irdam katilu irdam. Ijad nungantun tina eru jadi ayah. Indam adu tina ayah jadi eru. Indah selamat berada. Boker ayah di dunia. Boker ayah di akhir. Makna Allah rububiyah adalah didalamna. Allah adungayakin. Allah adunguh. Tunggu te'ayah menggogah gawe kajabah Allah. Wah daniyah til afal. fa'alu lima yurid. Allah mengadamu sakumah kursah adu. Tunggu te'ayah anu mendorong karena Allah nyiun ayah. 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 Dia panas pandensi. Pantes deve pantes. Itu logika olah. kuduh ulah itu logika te'ayah anu kuduh ke makhluk logika akal kuduh ngarti te'ayah sebuah perasaan anu kemudian menanggalkan karena kepastian Allah fa'al lima yurim iya sayuhim kubwayati dikhalqim jadim tu'izuatu zilu malta syar lama ni'ali ma'atayika jadi seorang umik kudah memiliki sikap buah dari keyakinan keimanan terkait wahdaniyah bil'af'alma Allah membuang seluruh pemikiran membuang seluruh perasaan membuang seluruh sangka terhadap Allah seorang seorang umim kena berbahagia Allah alimah anara bagi atas sawafuna ilatu huris sirim ilayah bahwa mayoritas manusia kelompok manusia plus dijeronan orang yang selalu berangan-angan selalu berkeinginan bogak kahaya bogak cita-cita ilatu huris sirim inah ya untuk segera menampik dulu di Allah jadi kondisi orang versus para ulama adalah sekelompok makhluk manusia yang memiliki harapan dan keinginan ingin mendapat pertolongan di Allah sementara dalam perspektif Allah tanpa cakap di mereka maka seorang umim kudu optimis optimis berdi mana teayah dina diri yang bisa menghalangi karena kehendak Allah letak optimis berdi bahwa teayah teayah mun ayah karena pemikiran buah salah itu pemikiran lamun ayah tidak perasaan jauh itu perasaan itu salah mun asum karena pemikiran buah itu pemikiran itu salah seorang mumpin meyakini wadah dan fil'a al-nya Allah sementara adalah yang berkeinginan untuk mendapatkan rahmat Allah ulah baga pemikiran yang ayah waw patas menang anugerah di Allah mungkin maulah nanti pernah jadi santri mungkin di sekolah agama-agama aja atau mungkin lain di dalam lingkungan jarumah ahli agama atau mungkin kekurangan dan kebodohan tidak berdaya baru ada rata maka sebuah keinginan ya sebuah keinginan bukti daripada atas ketidak berdayaan akan nanti setelah naluntik nyaliksik diri di ayah yang pantas bikin jadi manusia anu anu memiliki memiliki kesempatan bahkan Allah menawakan tetap dikaitkan bayasa adalah kehendak temungkin alam jadi bodas cek pikiran Allah mengendaki maka pikiran Tuhan bisa saja alam jadi bodas temungkin ada lemah jadi kuat buat logika pemikiran yakin diaktasu bila mati mayasa bagi Allah teres susah lemah tapi tiba-tiba menjadi orang kalempuan seorang momidin tidak waktu seorang momidin belum memiliki harapan yang hebat karena sahab Allah Allah adalah harapan kita semua pula berharap kepada selain Allah berharap ke manusia manusia memiliki janggilan dan harapan kalaupun tidak tidak mungkin dikembangkan kepada orang lain jadi Allah menentukan Allah untuk memberikan anugerah sekandang Allah upameto sekandang Allah wahda dia dirafal Allah di dalam orang masih putus asa kebodohan jadi putus asa kemissiman jadi putus asa kelemahan jadi putus asa panjang jadi putus asa maka yang membahaya adalah dimana nilai keimanan keyakinan terhadap Allah adu miliki wahda dia bil af al harapan masyarakat datang optimis dan kebilan bagi umur tetap bercahaya nahan ayah Allah Allah roja al-arabi Allah adalah harapan bagi semua Allah tapi kan dua sisi yang atau tidak belum bagi Allah gampang tiba-tiba jangkuan tapi di sisi lain Allah Allah tetap melemah kelemahan kebodohan kebodohan Allah berkuasa kebodohan menjadi kemanfaat yang biasa tapi di sisi lain lagi Allah berkuasa untuk tetap kebodohan menjadi cerita dimana tak optimis maka dalam satu ayat Allah imankan inna rahmat Allah teribut bidal disini kita yakin Allah anubah segala indah rahmat Allah karibun bidal masli secercaknya Allah ditemukan jika kalian melakukan ini maka kepastiannya adalah A tapi lamun tegil B yang akan pasti lamun manajil ini keputusannya adalah A munt B keputusan karena keputusan Allah A antara A dan B tapi Allah memberikan warning memberikan indikasi indah rahmat Allah yang karibun masli jika ada keputusan Allah adalah A yaitu karibun minal masli ini adalah manusia yang jantung bangun yang sungguh-sungguh berpihak untuk dekat Allah menghitung waktu menggunakan waktu diberi poin digunakan poin diberi peti digunakan peti diberi hiru tentu digunakan hiru terhadap insan diberi duit digunakan duit untuk insan nah orang-orang inilah muhben adu ingin menyatakan Allah adalah A maka gunakan potensi layanan diri untuk melakukan sebuah insan sahabat itulah warning di Allah indikasi di Allah indikator di Allah bahwa hamba Allah adu bersikap itu maka keputusannya Allah akan berikan keputusan A bual keputusan B inilah masehan kita dapat kesehatan sangat luar biasa memiskin terperlu cerit menulemah terperlu sedih harus memiliki keluarga baik terperlu putus asa karena kita punya keimanan optimis sahabat Allah menghendaki terperlu 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 Allah inilah rahmat Allah ini berbuatlah sungguh-sungguh dihadapan Allah apakah secara fisik yang kamu lakukan Allah jelas bagi Allah jelas secara fisik juga bagi Allah jelas jadi berbuat musim dohirun wabat mudah-mudahan optimis terbangun dengan jiwa orang sebagai umin kusabat ayah Allah yang menyatakan anjana yakhtasu dirahmat ini mayyasa oge di sisi lain indah rahmat allahi harim berpindah di sini cekat terbangun terbangun